Arsenal disingkirkan Brighton & Hove Albion di ajang Piala Liga Inggris. Pelaju Merriam London pada Piala Karabau dihentikan si burung camar 1-3 di kandang. Babak ketiga Piala Liga Inggris mempertemukan Arsenal vs Brighton. Pertandingan berlangsung di Emirates Stadium Kamis Dinihari Waktu Indonesia Barat. Tampil dengan mayoritas squad keduanya, Arsenal memimpin lebih dulu pada menit ke-20. Ray Nelson menerobos pertahanan Brighton sebelum mengoper bola ke ADN Ketia yang membobol gawang lawan dengan tendangan first time di kotak penalti. Brighton mendapatkan kans menyamakan kedudukan dari titik putih 6 menit berselang. Carl Jacob Haidt menjatuhkan Danny Welbeck di kotak terlarang. Welbeck yang maju sebagai eksekutor penalti Brighton sukses menyarankan bola ke gawang Arsenal. Kedudukan berubah satu-satu yang bertahan hingga turun minum. Brighton berbalik unggul 2-1, 13 menit babak kedua berjalan. Kaorumi Toma mencetak gol lewat tembakan di kotak penalti, memaksimalkan umpan Jeremy Sarmento. Tim tamu menggandakan keunggulan pada menit ke-71. Terry Klamte berlari membawa bola dari sisi kanan pertahanan Arsenal sebelum menaklukan Carl Jacob Haidt dari jarak dekat. Arsenal mencoba mengejar ketertinggalan di sisa waktu yang ada. Tetapi tintuan rumah gagal mencetak gol tambahan hingga peluih panjang berbunyi. Laga tuntas untuk kemenangan Brighton 3-1 atas Arsenal. Dari hasil ini terlihat tampaknya Arsenal tidak serius dalam memenangkan Piala Karabau Cal. Arteta juga memberikan debutnya kepada keeper ketiga Arsenal yaitu Carl Haidt yang pada pertandingan kali ini Haidt bermain sangat buruk. Seharusnya Arteta bisa memasang Turner sebagai keeper. Tetapi nampaknya Arteta ingin memberikan menit bermain kepada Carl Haidt. Meski kalah, Arteta sebenarnya merasa timnya sudah menampilkan kinerja apik dalam laga tersebut. Namun hasil yang didapat sangat tidak sesuai dengan harapannya. Pandangannya adalah bahwa hasilnya tidak mencerminkan apa yang terjadi di lapangan. Saya pikir itu jelas. Ungkap Mikel Arteta selepas pertandingan dilansir dari Football London. Arteta merasa Arsenal mampu menciptakan banyak peluang yang cukup baik dan mendominasi jalannya pertandingan. Namun sayang, Arteta sangat tidak puas karena banyaknya peluang Arsenal yang gagal dimaksimalkan. Hal inilah yang jadi penyebab kekalahan tersebut. Di saat-saat kami jelas berada di puncak permainan, kami tidak memanfaatkan peluang kami. Sambung pelatih asal Spanyol tersebut. Dengan hasil tersebut, Arsenal pun membuka peluang untuk melakukan perubahan pada bursa transfer mendatang. Arteta mengatakan akan segera melakukan diskusi dengan pihak Arsenal untuk membahas apa yang akan dilakukan pada Januari 2023. Itu adalah jendela transfer yang terbuka dan kami harus mendiskusikan peluang yang kami miliki dan memanfaatkan bursa transfer dengan baik. Pungkasnya! Dari pertandingan kali ini, terlihat jelas ada perbedaan gap yang sangat jauh kualitas pemain utama dengan cadangannya. Jika Arsenal ingin serius memenangkan trofi Liga Inggris musim ini, maka Arsenal wajib belanja di bulan Januari untuk menambah kedalaman squad. Sahabat Proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!